Duga terpengaruh obat terlarang, seorang sopir minibus menabrak delapan pengendara motor di kawasan sawah besar Jakarta Pusat. Masa yang kesal melampiaskan emosi dengan merusak kendaraan pelaku. Kejelakaan lalu lintas terjadi di jalan gunung sehari sawah besar Jakarta Pusat dini hari tadi. Minibus berplat nomor B2397CBB ini menjadi sasaran warga yang emosi. Kejadian berawal ketika sopir minibus kabur, usai menabrak seorang pengendara motor. Dalam pelariannya, pelaku kembali menabrak sekitar delapan pengendara motor lainnya. Pelaku kemudian berhasil dikejar, namun bertahan di dalam mobil untuk menghindari amuk masa. Beruntung, petugas dengan cepat tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku. Kejelakaan terjadi diduga karena sopir minibus mengkonsumsi obat terlarang. Delapan mah ada bang, lampu merah, panggah besar, pasar baru. Jadi kenapa sih nabrak kayak gitu? Awalnya gak mau tanggung jawab, dia pikir gak ada orang. Tapi ada gojek yang lihat, gojeknya mau dihajar juga sama dia, cuman gak kena. Jadi dia panik, kabur dari situ. Mabuk apa yang kembali ini? Bau minuman sih enggak bang, cuman kayak mabuk lain gitu. Mabuknya mabuk lain. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Usai olah keempat kejadian perkara, pelaku beserta kendaraannya dibawa ke kantor Unit Lakalantas, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Mifta Hulgani, Ainews, melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!